Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, Malik Mahmud, di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan itu membahas pembangunan Aceh pasca perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dengan GAM. Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, bertemu dengan sejumlah mantan pimpinan GAM di antaranya Malik Mahmud dan Muzakir Manaf. Dengan adanya pertemuan itu, mantan petinggi GAM ini sekaligus Wali Nangro ke-9 ini menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca perjanjian perdamaian 15 tahun lalu. Mantan petinggi GAM Malik menyebut karena adanya mispersepsi regulasi saat ini membuat investor enggan untuk berinvestasi di Aceh. Untuk itu, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staff Kepresidenan Muldoko sebagai koordinator melakukan mediasi antara lembaga Wali Nangro dengan pemerintah RI, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh berkembang pesat. Saya minta supaya diperhatikan dan kita cari jalan sama bagaimana untuk selesaikan semuanya. Masalah investasi juga, kadang-kadang ada persepsi regulasi yang tidak sejalan dengan daerah dan dengan pusat. Ini harus diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih.